Sederhana saja pekerjaannya. Dengan harness, handuk, dan karet pelontar, Joel mempersiapkan jumper dari atas menara ini. Itu secara teknis. Selamat datang di Pulau Bali. Pulau yang menjanjikan sejuta kesenangan. Melawan takut, memacu adrenalin, dan membiarkan tubuh kita terjun bebas dari ketinggian 45 meter, pastinya seru. Nah, bagi Anda yang suka olahraga ekstrim, wajib nyobain nih. Namanya Banji Jampik. Dan dari atas inilah kisah kita dimulai. Panggil saja namanya Joel. Hmm, siapakah dia? Dia adalah seorang jump master yang sudah lebih dari satu dekade malang melintang di dunia Banji Jampik. Sederhana saja pekerjaannya. Dengan harness, handuk, dan karet pelontar, Joel mempersiapkan jumper dari atas menara ini. Itu secara teknis. Satu hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana mempersiapkan mental jumper. Biasanya, kalau dari bawah, mereka berani-berani saja. Tapi kalau sudah di atas menara loncat ini, wah, nyali ciut bisa datang sewaktu-waktu. Nah, disinilah tugas jump master yang sebenarnya. Kita usungkan untuk jumping, tendang mungkin sama familinya dia. Mungkin ada yang jumping pada saat itu, kita tendangkan orang dua. Kalau masih juga tidak berani, kita kasih dia sama staff. Sama staff, otomatis kan dia lebih percaya diri aja, soalnya kan staff disini sudah sering, sangat sering melakukan Banji Jampik. Menarik kan? Apalagi, Joel terlihat enjoy menggeluti profesi ini. Padahal, kalau tiba jam kerja, ia bertemah dua orang jam operator, harus selalu standby di atas ketinggian 45 meter selama 8 jam penuh. Wih, kebayang dong, angin disini kan lebih besar dan dingin daripada angin di bawah sana. Suka dukanya di atas itu ya paling masukkan angin. Masukkan angin, misalnya di atas itu kan ketinggian 45 meter, karena angin sudah tidak normal lagi seperti di bawah ini. Ya mungkin tiga atau empat kali lipat dari di bawah. Nah, tanggung jawab lainnya, seorang jam master harus merawat si karet-karet jumping ini. Secara periodik, karet harus tidak diganti dengan yang baru. Maklum saja, selamatan seorang jumper memang digantungkan di karet ini. Satu karet itu bisa kita kasih umur 2 bulan, 2 bulan setengah tergantung dari banyak loncatan. Dan satu karet itu super light, 450 kali loncatan, sampai 400 kali loncatan, kita lihat dari kondisi karetnya itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.